di mana yang lantung ke masyarakat ya ada waktunya gini kayaknya setiap hari itu laporannya di teman-teman ini gimana ini kok aku saya tertaruh hampir berisik terus apa gak ada anu lain gini ya di awal saya itu kan tidak suka dengan orang-orang yang terlalu siapapun siapapun di awal siapapun mau dari Ormas NU mau siapapun kita kita siapapun kita melolak karena Sobiyah kan panasik buta kita melolak siapapun itu badan api rekam laporannya panasik buta kita tentang siapapun itu terhadap siapapun panasik kita itu dilarang hatta habib berisik pun larang dia itu panasik pada toko jangan panasik kepada kita panasik sama Islam kan gitu kan jadi kalau umpamannya gitu antur antur mengkritik habib berisik habib bahar bahkan saya kira bukan sudah sudah apa ya sudah bukan mengkritik kalau menurut saya itu antur ngomongin antar tapi antur cacimaki sama aja antur sama sama yang adun ketika antur bilang berisik ketika antur bilang bahar bukannya saya panasik tapi setidaknya antur bisa menghargai itu kalau masalah yang kemampilan itu masalah mengenai tentang habib atau tidak itu setiap orang kan juga memiliki hak iya tentu hak tapi kan hak itu harus ada imunya sekarang begini sekarang umpamannya saya panggil Amir guru antur tidak masalah itu habib habib zen umpamannya guru-guru antur tidak masalah tidak masalah antur pribadi tidak masalah tentu murid-murid tidak masalah tapi kalau seandainya nama pas diubah itu beda benar pas diubah itu beda tapi kalau istilahnya itu nama zen kata saya ini saya ini aneh antur antur ini guru agama sedangkan antur ini setiap hari mengajarkan tentang bagaimana ahlak kan gitu kan sedangkan antur sendiri dengan mudah tidak anukan ahlak seperti itu menyebut habar menyebut fisik itu gimana seperti itu sedangkan antur sendiri seorang tentu ini kan guru agama lebih paham kan daripada kita gitu setiap hari dokrim kita bagaimana menyebut guru kita gitu bagaimana menyebut apa seorang guru yang mengajar kita seorang habaib kan gitu buruk benar benar antum enggak enggak masalah antum habib risik antum enggak bilang habib enggak masalah menurut saya hati gitu ya tapi kalau sudah dimecoh seperti itu bagaimana kan gitu antum ini siapa antum ini apa ya antum enggak merasa antum ini seorang ustad atau sudah setiap hari membeli kalau antum orang embongan antum orang enggak masalah enggak ngomong itu anak enggak punya ilmu enggak ngomong cakap dulu dia itu seperti yang tadi sampai saya sampaikan kalau antum mau panggil habib zen dengan sebutan nama antum ini kan toko agama antum ini kan guru kalau toko agama nah iya antum kan punya imu untuk irama kemana mana bahkan keserang bahkan juga bersini punya masjid antum punya madrasah antum memberi contoh jelek kalau nama sih sebetul nama bukan bukan menyentuhkan jelen sebetulnya tidak oh iya sama kalau kita terus gini satu lagi jangan tapi antum tidak mau tambahin sama antum anak cukup habib hadiyan kesini habib Muhammad kesini sudah cukup buat anak karena anak juga kemarin diajak habib Muhammad anak nolak dan sekarang ini anak dapat laporan banyak termasuk dari anak anak madura antum voice-nya antum digirim ke anak terus screenshot-nya antum digirim ke anak anak cuma ngegesin saja anak ini sudah lama menutupi antum menutupi ayam antum sudah lama coba kalau kalau apa namanya kalau ustad lahir itu tidak apa namanya tidak nyegah anak sudah masuk anak dari rumah anak anak sudah masuk anak sudah koling teman teman di penjara oh ini gara penara itu masalah terus antum ngomong aduh rezik mesyu antum benar mengucapkan habib berisik saya tanya benar atau tidak ada tonologinya saya tidak perlu tonologinya ada ada selanjutnya bilang habib berisik bentar ya udah di awal siapa anak maduraikul salah hudim itu saat antum mesung mesung yang mana saya bilang kalau yang ada kasus mesung anak yang ada kesungguh tidak antum tidak ngomong itu antum tidak seperti itu ada ada di polda saya bilang mana seta berita berkasnya saya bilang beritanya ada beritanya ada berkasnya mana kalau berkasnya kan beritanya ada berita mana antum yang tahu agama antum itu kalau bilang habib berisik mesung itu anda tahu kalau berisik zina kan gitu kalau zina mana buktinya 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 zina bilang mesung tidak gitu si yang menurut zina anak bila habib berisik punya kasus sulit odak antum gitu saya tahu bilang antum tidak kalau gitu ada ceknya habib berisik gitu iya sih mana anak bilang zina mana tidak 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 antum tidak bilang habib berisik cabul cabul rizik ini ada bukti enggak inti kalau inti yang akui seperti itu anak punya bukti bukti yang ini maksud diberikan rizik cabul ini gimana ini ini benar benar tulisannya itu saya akui saban bilang rizik cabul ini yang ngetik antum ya sudah ada sebarga sudah 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 dapat poin lalu antum bilang rizik ngesul terus kalau antum minta bukti mana ya di hp ada besar ya chattingnya chattingnya antum tidak ada disini temenan analog keluar penjara pertama itu sudah dapat cek seperti itu itu saya sering enggak masalah kalau yang bilang itu orang m orang abangan enggak tahu apa-apa saya kira hantum sudah tahu kan habib fizik itu diriak habib bahar itu diriak kan sudah tahu sekalipun mereka juga enggak mau saya kira mereka mau dibilang habib mereka mereka mau dibilang anum memang ternyata mereka hati itu tapi antum antri itu kok enggak orang itu memotak lembut berat kamu ini sampai orang itu bukan orang toko iya antum antum mengajarkan karena antum pernah mondok di madina pernah mondok di mana ini itu dari madina seperti itu bilang apa namanya kalau antum orang abangan bukan santri bukan ustadz saya melajari kalau memanggil namanya agak dengan sebutan nama itu istilahnya boleh 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 tapi agak itu bagaimana apakah itu daripada membabil adat iya tentu dari orang yang menyebut guru menyebut guru pada seorang yang yang saya tanyakan yang saya tanyakan yang saya tanyakan jangan ngari bengkak bukan kebenaran kalau antum menyebut guru anak dengan sebutan nama itu kan hak itu kalau tidak marah gurunya dibilang itu saya saya tidak marah kecuri kalau murid goblok kembali ini cuman kalau nama terus dipanggil dirubah ini tidak ada menubah tapi setidaknya itu mengurangi kembali lagi ini sampai ngomong cacimaki ngomong adab ngomong ahlat tapi ya kalau mau cik itu jadi akhlak itu memanggil nama habaik dengan sebutan nama tidak tidak punya akhlak nah iya itu coba cacimaki iya sebentar pertanyaannya saya pertanyaannya saya pertanyaannya saya jual nasab dan ini jual nasab ya itu sudah dibahas sama teiji teiji itu siapa saya pengen tahu antum itu dalil mana bilang abid bahan juga satu satu dulu jadi tidak ada yang istilahnya memanggil nama ini tidak ada saya paham kita tidak usah tunggu iya saya anak orang 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 paham dia jelaskan memanggil nama tanpa merubah nama terus antum bilang bahwasannya itu adalah suul adab dalilnya mana ini ini masih anu terkemiterian bukan setiap anu kan argumen ini kan di oke oke ya apa dalilnya dan menyebut gini antum sama dengan menyebut orang tua antum ya orang tua antum dengan nama katanya saya mau berdalil saya analogikan dulu mungkin saya agak pinter dari agama lebih pinter antum antum lebih pinter dari agama tapi antum gak bisa antum menyebut orang tua antum menyebut secara apa ya etika antum menyebut ibu antum dengan namanya dengan tidak merubah dengan tidak merubah namanya apa itu tidak kurang ajar sebentar apa tidak kurang ajar antum menggil nama ibu antum ayah antum dengan namanya kalau orang tua iya kalau orang tua jelas salah apa bedanya guru sama orang tua sekarang apa bedanya guru sama orang tua iya sekarang guru itu siapa gini antum sekarang antum nyebut guru antum zen zen gini anak gak nyebut guru anak gini berarti antum itu bebas kalau guru orang lain antum antum yang nyebut antum yang nyebut guru anak tidak akan itu tapi saya pribadi nyebut guru saya tidak tapi kalau antum silahkan antum nyebut boleh gitu kalau antum nyebut guru antum dengan panggilan z antum boleh mereka tidak antum sendiri kalau anak nyebut orang berbeda guru sekarang antum kalau nyebut guru orang lain dengan kata-kata namanya bukan guru anak bukan guru anak anak oh iya tidak apa-apa tapi ini anak di mana iya antum bicara ahlat tapi antum ini tidak tahu anak kalau antum bilang ini sudah paham antum bersih kuku tidak apa-apa ya guru orang lain dengan dengan kata-kata apa namanya tidak bapak gitu sudah sudah dapat saya sudah 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 bagaimana bagaimana bahkan bilang hp bahar jual lesa apanya yang dijual saya saya bilang sebentar saya mau dengar ini saya sudah ini bagaimana ya peridaku bahar terus ya peridaku bahar habibahat menjual nasa habib habib menjual nasa buktikan di youtube si bentar bukan jadilah penjual ada jejak digitarnya aman lagi tunjukkan jangan bicara toh hancum kalau siap punya yang munggu siapa bentar ini ini kan berbicara digital digital bisa dibikin bisa dibikin jadilah jantung silahkan kalau bisa 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 hp ananya ada apa ucapan ucapan cek yono ucapan an cek lalu mesin ini belum coba kalau orang berbicara mesin bilang sebentar sebentar kau di kira padu jubel padu jubel tapi tak orang kajer itu antum iya padar yang hantu padar yang hantu pakai kekek orang aja di luar antum menolak jakwah cacimaki sedangkan antum sendiri cacimaki ini kalau antum minta penjelasannya mengenai iya tetap ayo jangan dipotong iya jangan dipotong jelasan antum kenapa antum bilang habib bahar jual jual nasa oke cari juan oke oke dan didengarkan mantan santrinya ya habib yang tersebut itu itu antum dapat berita dari mana nanti bisa dijelaskan tanggung jawab iya di youtube kita bentar itu namanya fitnah sudah jadi fitnah antum nanti dilihat videonya jelas anak mau ngomong istilahnya kalau antum sudah masuk akal kalau antum istilahnya apa ya sudah ayo terus jelaskan kenapa antum bilang habib jual nasab kalau antum istilahnya gantian ngomong kalau anak gak gantian tinggal ke dalam kalau antum diskusi diskusinya harus yang benar anak selesai ngomong baru nanti antum bantar gitu loh di disitu dijelaskan di video satu di channel youtube tinggi awalnya sebelum saya tidak respect itu dengan menonton itu juga ada ada semacam ada ui ya benar juga yang kedua di channel youtube bentar juga gimana bentar dulu jangan dipotong jangan dipotong masalah antum taslim atau tidak itu hak antum dua channel itu bentar saya yang disampaikan bum lubis 212 itu lebih akurat kenapa saya katakan lebih akurat karena satu dia pernah jadi pengawal habib yang pernah tinggal di pondok hajul alawiyah ya kemudian pernah tahu gak pernah tahu langsung berbic bentar jangan dipotong dulu disitu ditunjukkan bukti transfer bukti transfer bukti chat ya bukti transfer disitu bahkan dia menantang kalau transfer ini hoan silahkan laporkan saya dia buka kedoknya habib yang tersebut sama sehrel sehrel itu dia adalah menjual dengan bahwasannya kalau yang menyumbang satu abib bahar pernah di videonya viral saya menirikan pondok ini gratis tanpa biaya gratis tanpa biaya ada jejak di video dan itu sebelum ada video itu saya sudah tahu video bahwasannya abib lahar mengklaim pondoknya itu gratis dibuka lah sama bung lupis 212 apanya yang gratis ponaan saya mondok sana pembohongan ya minta sumbangan ini buktinya saya transport ada yang ratusan ribu ada yang jutaan kemudian setelah itu sama sehrel ada orang yang menumbang laptop tapi enggak disumbangkan di pesantren ayo katanya bukti-bukti yang di pengadilan sudah di situ yang awalnya 50-50 mengenai tentang keraguan artinya semakin yakin oh itu yakin anak yakin yakin kenapa karena anak juga tanya sama adik adik itu kan alumni dalwa juga kakak kelasnya berat ya tanya dimana dimana waktu di dalwa tanah tanya oh gini 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 hal abeo anif memang orangnya apa urus istilahnya waktu mondoknya seperti itu jadi disitu jejak jejak track recordnya bukti-bukti bahwasannya apa yang disampaikan itu kemudian yang kedua itu yang aneh maksudnya itu kenapa antum berani bilang kalau habib bahar karena alasan tersebut abib bahar bilang antum habib bahar jualan nasab yang kedua dia bikin viti habib habib yang dawir dawir tayang mumpul dawir tahu dawir oke jelaskan dawir itu yang cari cuan bener bener saya saya tidak pernah minta tidak pernah minta apapun ke orang sepersen apapun saya tidak pernah minta bener ya muncul lah acara mauliknya tajul alawi jualan jualan apa itu siwa oh si bentar anak istilahnya apa anak barokah istilahnya ada ada videonya ada di di up semua sama sama siapa sama lubis 212 jadi reaksen jadi ibarannya apa video video reaksen bukan video reaksen dipotong ini masalah tapi saya lihat ibaran saya lihat juga terus jualan 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 jual siwa terus jual siwa pakai nama-nama apa istilahnya habib barokah dan sebagainya pada waktu yang yang dia jauh sebelum sebelum acara itu dia selalu bilang gaweb gaweb habib habib yang jual dikit dikit barokah dapet cuan jadi disitu istilahnya kok apa ya padibai caranya betul edem menghantam habib seajual diditik barokah ria diditik barokah tapi abang tibi ajual diditik barokah jual siwa siwa terus apa gitu loh pokoknya peralatan gitu loh dan sebagainya dengan istilahnya apa dia atas menamakan habib ya dipanggung itu terus dipanggung itu reaksinya itu seperti itu oh dengan begitu dengan begitu menyimpulkan bahwasannya satu ya apa yang disampaikan betah mengenai tentang bahwasannya tidak saya yang menghantam memukul habib habib dawir dawir yang cuan yang nipu umat dan sebagainya dengan apa yang dilakukan oke berarti itu alasan antum kenapa antum hilang habib bahar itu habib bahar jualan nasab ini sangat apa ya dengan posisi antum seperti itu terus tujuan antum apa masalahnya sama antum apa sekarang gini apa habib bahar apa habib risik saya sudah menderita silahkan apa habib bahar apa habib risik pernah merugikan antum sehingga antum dengan mudah apa istilahnya campan ini seperti yang saya sampaikan ke habib mahdi waktu sama habib mahdi semua anak bilang antum nabah kritisi habib risik kalau habib bahar mungkin saya anak bilang orang tua anak salah anak tidak akan bilang benar orang tua anak betul orang tua anak istilahnya salah tidak akan bilang benar seperti itu itu satu berawal ini kan awal kenapa istilahnya bertanya bertanya tidak ada istilahnya tujuan ataupun buzzer ataupun istilahnya yang ini kan tuduhan menjawab tuduhan yang tuduhan kelompok antum ini berarti iya mereka bukan antum yang karena gitu kan antum itu ada satu orang dua orang bukan 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 antum itu saya lihat bentar antum antum berpakat dalam satu orang anak enggak nyebut ormas iya nyebut bentar tapi kelompok antum nekot pemikiran kan jelaskan kan bukan dengarkan dulu antum antum kalau punya matalah pribadi jangan ngelelis antum pernah berdebat sama antum ngebat kan sama anak adil ngebiak berbumpul dari situ kan antum enggak gini kan enggak bukan bukan gimana antum kalau punya masalah pribadi yang punya kutat kita sudah tahu silahkan itu antum tapi bukan anak jelaskan di awal ya anak merdeka tidak kekanan dan tidak kecil enggak bisa antum enggak seperti itu bukan merdeka penjilat 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 dan cari aman penjilat aman penjilat dan cari aman kalau anak terbuka ditanya ini kenapa mungkin ada ancaman anak bilang itu tidak 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 kalau penjilat seperti itu tidak ini ini bukan itu penjilat bukan itu penjilat penjilat mencari aman mungkin antum sekarang sedang sama orang-orang orang sebelah ya sudah sudah antum jangan seperti itu 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 tuduhan antum itu fitnah tidak 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 sekarang antum dulu 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 habib berizik antum bahala tidak sekarang antum bilang habib berizik ini berizik cabun sekarang iya biasa saja habib berizik cabun ini mudah hasil sekarang mubahala beneran tung mubahala nggak ya bilang habib berizik cabun iya bahal iya kalau kalau ini sudah diskusinya tidak sangat iya iya kalau ini mubahala berani sedikit sedikit sedikit-sedikit berubahan lagi apa yang dibangin? ditantang sekali kalau Andum itu tuduhannya pendila cari amat iya tuduhan yang mana cari amat? cari amat bentar, bentar sudah, sudah masalah Habib saja gimana? satu-satu dulu yaudah, yaudah itu bagaimana? yang ini sudah diambil yang ini sudah diambil iya, iya iya nggak ada masalahnya yang Andum Andum cuma menurut kebencian saja iya, Andum iya apa pernah Habib bentar, Habib Bahar pernah nyerang Andum apanya? Habib Bahar apa pernah Habib Rizik pernah nyerang Andum kan sudah saya sama saya jawab tadi iya, tapi Abang masalahnya sama Andum, apa? tugiannya apa? cantum bentar-bentar Habib ini tuh tugiannya di awal satunya tidak suka yang ibaratnya orang ketika istilahnya ini salah terus istilahnya benar semakin tak tak apa tak apa ya sama seperti dulu waktu Pak Said Agi istilahnya waktu apa mana mana sekarang mana apa ini itu kalau sama sama yang sama mana sekarang tidak ada mana apa yang 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 kontrovensi lagi apa yang terbaru banyak undang-undang pemerintah undang-undang di mana dari 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 sebelumnya sebelumnya mana nggak ada itu kalau lain seperti itu nggak bisa itu ngomong akhlak itu nggak punya akhlak terima kasih itu 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 ini 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 gimana nah di situ ada terimat sebelumnya nggak saya cuma nanti anak minta iya oke anak minta di situ dia saya punya antung takut kasus antung istilahnya kasus cabul cabul yang mana setahu saya yang cabul itu di Polda Metro Jaya nggak nggak ada yang cabul dirisik iya kalau antung saya ambilkan hati ya iya yang intinya yang intinya yang intinya aja siapa ini soalnya antung yang di kontrol sisi konser berapa yang masalah berisik cabul coba antung antung masalah antung pribadi ketika debat ini sama hitung jangan bawa putri isik iya kalau antung hitung cabul tidak masalah antung cabul silahkan berdua tapi moro-moro ini ngere kere 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 ketiduk anda tunggu ini ngomong ini tunggu apa ayo coba kena heran sekancang lain saya kere 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 tolong kere seas kere 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 si � kere 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 muk5000 d Tier santri masih ecak-kocak anak ini nanya yang voice masalah itu yang mana semua orang walaupun dia bukan orang EPI tapi kalau tahu hukum yang seperti antum jarangkan itu enggak mengajarkan penyebutan ke mana-mana-mana yang tadi yang apa yang ngatain ente mesum itu yang mana Ayo coba terus antum yang kalam sama polda-polda itu gimana masalah berdiri-berdiri jantung sama siap iya bergabung sama dia dan terus lanjutkan yang tahu yang paling bawah aja besar ini baru kok tunjukkan voice-nya antum yang kalam kalam yang polda-polda itu mana selamat menikmati yang apa dateng kejokong ini kebelena muda roling acacae telepon pribadian wapak uang-uang waktu pak buruk bang lo yang panah gua ke jebo berket gede gede wailah ini saya tahu di siapa dan kasus berket pak buruk bang lo yang panah gua ke jebo berket beri di akhir mali sih ada si satu ini kasus ya kasus buruk jadi sebetulnya tidak ada keterkaitan tidak ada keterkaitan masalah mengenai tentang buku ini saya tidak ada keterkaitan buku tidak ada keterikatan oh itu enggak ada masalah eh bentar gimana itu yang ada di polda yang tadi habib rizik cabun itu gimana maksudnya kok enggak jelas dari tadi enggak jelas itu enggak jelas itu mana itu yang ngomong habib rizik yang ada di polda kasusnya itu habib rizik yang ngabul kasusnya kasus rizik kasus rizik jelas jatuh yang dalam besar beri laku polisi enggak kalau saya bisa buktikan misalnya saya bisa buktikan kalau bisa buktikan kalau habis dikacap sampai antun bilang di sini kan sudah cek di sini bilang gimana saya ngaji iya, voicinya antun kan kayak gitu bisa buktikan gak yang saya buktikan mana bukti nih bahwasannya beliau telah dilakukan pencabul itu buat argumen antun untuk menghina Habib Rizik Habib Rizik tapi bilang ini ini saya siapa ini saya memang iya, tapi terus buat argumen antun sendiri argumennya antun membenarkan bahwa dia diraporkan kasus pencabulan itu kan antun membenarkan antun yakin bahwa Habib Rizik cabul berang sikamu benar dulu iya, benar adun adun dulu ya itu loh sampai jadi yang bisa membuktikan ucap antun yang gini loh antun tidak bisa membuktikan jelas jelas gimana gitu kasus yang mana kalau kasusnya Habib Rizik kenapa sampai bawa-bawa apa-apa jadi itu bahwa kenapa antun kalau antun punya masalah birbadi sama orang jangan dibawa-bawa iya, tapi itu sekena apa kalau di bawah memang ada ini bisa berbuktikan apa itu argumen apa alasannya kenapa menyebut Habib Rizik mesung di face roadnya antun sama orangnya memang ada di polga iya iya, alasan itu kenapa kenapa koknya begitu oh berarti antun memang membuktikan Habib Rizik berarti antun memang secara pribadi bencuk 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 iya iya bencuk 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 hantum dan anak dan ini ini anak anak tebak kita tiga gini bencuk anak anak apa nyaman nyampaikan salam kalau aku punya masalah pribadi nutupin airnya iya kalau sebelum kalau ustaz lahir tidaknya gaya-gaya apa anak dari dulu sudah masuk inti ya sudah masuk inti terus masalah chat mesum itu yang akan tentukan aku gak bisa buktikan tapi kan anak bisa menuduh itu ente mesum anak bisa buktikan silahkan ya silahkan bisa buktikan silahkan terus gini tapi kalau tidak tidak seperti ini tapi kalau tuduhannya antung ya siap-siap ada bukti soal silahkan silahkan cabul 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 itu kan perdebatan antung ini saja anak tidak mau rami rami sebenarnya anak tidak mau rami cabul itu anak ini anak bukan orang berimu tapi anak masih bisa punya otak untuk mikir silahkan mong berdebat pada pesampian sarang nak anak masalah se neka bukan masalah dari Surabaya anak sudah nikah silahkan tapi kalau sampai sudah bersikeras seperti ini siap saya bukan melindungi sampah saya tidak akan mengakui saya temannya saya memiliki kesimpulan antum punya dendam pribadi sama seseorang sehingga menyerang dunia tapi poinnya ya sudah saya dapat saya jelaskan poinnya antum bilang habibahar menjual agam menjual duria sudah sudah jangan didik jelaskan iya sudah saya ambil poinnya yang kedua HP perisim cabul di polda sudah berarti sudah berarti bilang bahwa di polda atau tidak yang berarti bilang habib rizik cabul gitu ya ini orang ini lewat voice notenya telah bilang satu habibahar menjual dunia kulit angkatan siap dua ya pertama dia bilang kalau antum memang punya ada permusuhan dengan kita-kita orang nggak usah anu tak nggak usah apa nggak usah ada apa tidak apa enggak enggak anak ini bukan bukan anu anak-anak cuma bikin anu bikin statement aja kalau antum memang punya apa punya masalah kita sama anak-anak ya sama anak-anak ya mau lakar-lakar tantangan orang lakar tantangan langsung saya tidak bisa disesokkan saya bagian 75 Anda tidak mencabut perkataan antum tidak sudah saya jelaskan tadi ya penyajikan dan dipotong ya sudah tidak potong tadi tadi Zakaria sudah bilang kalau bahwa dia mengatakan Habib Bahar sudah saya berbicara dulu si Zakaria ini bilang Habib Rizik itu cabul 2 dia bilang Habib Bahar menjual nyasap alasannya itu tadi alasannya itu ya poinnya saya dapat tidak oke oke Bang terima kasih bagus ya 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 ya